Banyak banget brand temen-temen gue di belakang yang mereka tuh harus ngerasain ini juga, Bu. Lu harus kasih kesempatan mereka. Seru juga tuh ya kalo ada catwalk, isinya anak-anak. Iya. Oh, ini gak cocok dipake sama anak bocah kayak begini. Iya. Man, udah **** you are, man. Lu kasih tau orang untuk pake baju apaan. Siapa Niko, tamu kita hari ini? Abang Aldi. Abang Aldi. Para, Aldi kali. Itu sudah. Cuma abang kita panggilnya abang. Jadi beberapa waktu terakhir kalo dari gue, gue cukup notice nih anjrit brandnya dia udah sampe ke catwalk. Coba diceritain om, Di. Gimana ceritanya tuh? Aduh, sebenernya gue juga masih agak aneh sih. Sebenernya, apalagi khususnya pada saat acara Men's Fashion Week ini. Gue 2 bulan terakhir tuh jadi banyak orang notice gue dibilang kayak designer gitu kan. Good thing. Apa bad? Engga sih. Gue gak, karena lift tuh basic kayak clothing line aja sih. Cuma karena gue masuk runway, dan sebenernya kenapa gue bisa masuk itu, itu tarik ulur ke belakang lah ya. Culture-nya orang bikin, eh sorry. Orang bikin trendnya bikin clothing tuh kan butuh model. Iya. Gue nih udah 3 tahun bareng sama bini gue, dari sebelum nikah sampe akhirnya nikah. Gue tuh baru sedikit tau lah, beberapa apa ya, gimana sih sebenernya kalo clothing line tuh jualan fashion ini tuh harus kayak gimana sih. Yang pertama, dulu gue gak pernah pake model sama sekali. Itu nomor satu dulu ya, tarik ulur ke 3 tahun yang lalu. Gue deket sama bini gue, ternyata bini gue kan memang dia coaching model udah 11 tahun kan. Oke. Dia kasih tau kalo kenapa sih harus pake model pro tuh kenapa sih gitu kan. Alasannya ya? Alasannya kenapa. Terus ya gue banyak ngeliat dia juga di dunia modeling tuh ternyata. Yang tadi gue underestimate, ah model tuh apaan sih, model tampang doang gitu kan. Ternyata pada saat gue ikut berapa kali nemenin dia coaching, model-model sampe nangis-nangis kayak bener-bener yang di every case top model gitu. Yang di karantina gitu kan. Ya akhirnya gue banyak dikasih tau sama bini gue, udah lah jangan pake-pake foto-fotonya, jangan pake model-model yang gak jelas. Sekali-sekali boleh, tapi kalo biar proper gitu, baju lo juga dipake sama model tuh biar gayanya stunning aja gitu. Walaupun gue sebenernya dari awal 2012, gue jarang buat pake model, gue jarang muncul juga. Yang gue fotoin tuh temen-temen gue gitu. Kan biasanya gitu kalo mulai start plotting kan. Ya udah gue foto-fotoin, terus mulai deket lah gue sama si scene-nya bini gue nih gitu. Oke. Di satu sisi gue gak mau buka diri, di sisi lain gue suka main orangnya gitu. Banyak lah cerita dari orang-orang kayak. Oh ternyata tuh designer tuh juga. Dia tuh pride duluan kan. Jualannya kadang-kadang gak dipikirin. Sampai dia tuh kadang-kadang. Gila ya, lo yakin lo? Lo jualan bisa sampe kayak gini. Dibanding gue nih, model gue udah keluar. M-M-an. Gue ikut trade show keluar. As a designer gue bisa nunjukin pride gue bikin baju blablabla. Tapi bisnis gue tuh berantakan sebenernya gitu. Kira gue mulai banyak main sama orang-orang kayak gitu. Jadi kayak gue bantuin mereka produksi kaos gitu-gitu kan. Terus sampe satu momen, di satu momen gue diime lah sama Plaza Indonesia ini. Oke. Jadi waktu itu anak buahnya Buri Ejuwita. Buri Ejuwita tuh kurator Plaza Indonesia yang milihin pokok-pokok di Plaza Indonesia. Termasuk yang off-white gitu-gitu lah. Buri Ejuwita ini mantan model lama juga. Nah gue sering banget jadinya pake agency model di Jakarta kan. Yang udah lumayan bernama lah. Untuk si Liv? Untuk di Indonesia maksudnya. Oke oke. Gue sering itu dan jadinya kan gue main ketemu designer dan lain-lain. Yang keliatan sama gue akhirnya juga bukan di dunia perlotingan aja kan. Kecium lah sama si Buri Ejuwita ini. Kayak bikin, Si Liv nih, Kok agak diversity gue liat nih. Beda gitu daripada brand-brand lain. Lo bisa bikin jacket, full print, lo punya market, blablabla gitu. Sampai akhirnya dia challenge gue dengan, Mau gak lo ngisi slot di Men's Fashion Week? Hah gue bilang, Men's Fashion Week? Yang gue tau dari bini gue karena Itu termasuk salah satu acara terbesar fashion di Indonesia gitu kan. Buat gue juga tadinya sih kayak dilema gitu. Ini gue brand jalanan gini. Terus gue ikut kayak gitu. Tapi di yakinkan dan, Bini gue juga meyakinkan dan temen-temen gue juga meyakinkan. Nah yolah yaudah. Apa juga sih effortnya gak ada kan. Lo paling tinggal mikirin artikel yang emang biasa lo produce setiap 2 bulan. Ya lo bikin sampelnya yang sebagus-bagusnya. Tandinya juga biasa gue bikin kaos. Jadi 80% gue bikin jaket-jaketan kan. Ya udah sampe akhirnya, Jalan gitu aja gue bilang, Ya udah gue mau amin gue bilang. Terus persiapannya tuh jujur aja, Less than a month. Jadi dari design. Dari design. Produksi. Produksi sampel doang sih tapi. Gak banyak berarti ya. Itu gue bikin 75 artikel. Dan itu mostly 80% gue gak ada bikin kaos. Gue bikin kaosnya 2 hari sebelum runway. Si Naken tuh gambar. Karena dia emang mobinya juga. Dia gambar kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu sebenernya salah satu penyampaian gue juga gitu. Karena gue udah pernah bikin fashion show juga kan di Twilo kan. Gue pengen mengedukasi aja sih orang sih. Cara orang pun berbeda-beda gue gak bilang juga. Cara gue nih bener gitu. Tapi menurut gue. Menurut Liv juga. Brand pada umumnya kalo kita udah bicara fashion. Jangan kotak-kotakin sama aja kayak musik gitu ya. Karena kita ada di payung yang sama kita di fashion gitu. Kalo high fashion brand mau kayak gitu silahkan. Brand streetwear kayak gitu silahkan. Tapi buat gue kayak orang aja misalnya Chanel. LV, Gucci. Sebelum mereka rilis di tahun depan. Mereka showcase dulu gitu loh. Gunanya juga sebenernya buat apa ya. Sebenernya balik lagi ke teaser itu kan. Karena gue belum rilis juga. Jadi bisa jalan dulu. Pake model. Ada acaranya. Kan makanya bilangnya presentation. Kalo Rano itu kan. Kayak presentasi. Ini loh. Koleksi gue yang akan keluar nantinya. Ya. Sebenernya lebih kesitu untuk mengedukasi si. Customer-customer gue juga. Biar mereka juga tau. Pada saat fashion show kan. Stylingnya agak berbeda nih. Gitu. Mereka juga bisa ngeliat gitu. Oh ini cocoknya dipake sama orang. Mungkin kulitnya agak begini. Tingginya segini. Cara mix and matchnya kayak begini. Gitu sih sebenernya. Tapi responnya kemarin yang liat. Maksudnya kan lo. Karakternya street nih. Dengan sekmen market. Ya itu dia. Pro dan kontra gitu. Ketika gue ngadepin orang-orang. Kayak. Lu kenapa sih. Jadi ikut-ikutan acara gitu. Lu gak takut. Market lo ini. Market gue dari dulu. Lompat-lompat aja sih. Ya. Jadi gue juga. Gue juga gak tau ya. Aiming gue kesitu. Atau kayak gimana. Dari harga pun. Emang gue dari awal. Bikin harga lumayan mahal. Gue pertama kali bikin ya. Gue udah ceritain kemarin ya. Gue bikin dari baju Gildan. Tahun 2012. Gue print sendiri. Ya. Itu zamannya mungkin. 2012 tuh. Supreme-supriman. Ya udah lumayan lah. Tapi yang gue tau. Brand-brand tuh cuma. Brand-brand skate doang. Yang gue tau. Gitu. Ya. Harganya udah mahal. Karena. Ya itu. Gue. Gue ngerasa jual produk. Harus ada harganya ketika. Udah didesain gitu kan. Ya sebenernya begitu sih. Gitu. Kalo buat gue sih. Keren tuh kok. Jadi ada brand lokal. Brand streetwear. Ya. Masuk ke fashion. Kalo buat gue kemarin. Sorry juga gak sempet dateng. Siap. Gini lagi isi. Oh lagi isi. Berapa bulan ya. Minggu depan lahiran. Anak kedua. Gak gana. Tapi kalo buat gue tuh. Pas gue liat feed sama storynya anak-anak. Ini keren nih kok. Jadinya kayaknya. Gak terlalu kaku. Ada taste. Ada taste streetnya juga. Terus ada taste liftnya. Kalo dari. Ehm. Gue sih sama riku. Gak tau sama riku ya. Kalo gue sih pengen tuh. Ada challenge itu. Gue juga pengen. Jadi kalo ada haters-haters bilang lo ngapain. Kalo gue sih pengen banget tuh kan. Itu kalo buat gue udah. Next level. Next level. Keren. Bisa ke. Apa nih lah. Level A nya lah. Iya. Kalo dari eventnya kemarin itu. Tantangannya apa aja nih. Yang keempat ya. Oh nih keempat. Ketiga ya. Gak. Kalo itu ke sepuluh sebenernya sih. Masa gue bukan gue. Gak sih liftnya. Oh liftnya ya. Kan di film tuh. Pertama sebenernya. Gue bikin presentation sendiri itu di. Ehm. Wilo. Itu acara pertama gue. Live day waktu. Cuman sekarang kan udah yang men's fashion week. Iya. Ketelan DP itu apa sih. Gak itu. Gak itu. Gue dapet slot aja sih. Dan itu gue gak bikin. Khusus. Koleksi buat itu. Itu pas 17 Agustus kan ya. Kalo dari eventnya kemarin tuh. Challenge nya. Selain lo terjun kesana. Dan mempelajari. Ehm. Apa bisa dibilang. Halo. 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 Saya bilang. Halo. Ini waris 개wan. OP. Halo. Oke. Consejer ngapain misunderstood. Gue p onacapin. terus ada resi mat gitu kayak, gue biasa ngurusin federal sama tukang jahit tapi pada saat gue masuk ke minggu kedua, minggu ketiga, apalagi seminggu sebelum ya tuh gue berasa aja sih kayak lebih tenang? kayak orang mau nikahan aja oh justru iya kayak, ya acara gue bakal ramai gak ya, mau gak sih orang dateng ke acara beginian gitu gimana sih gue ngedukasi ke keundangan gue juga terus ya konsepnya aja sih, karena gue punya tim kan, gue ada orang multimedia nya juga yang ngurusin terus art director gue juga turun untuk pemilihan artikelnya itu dia ya, semuanya serba buru-buru sih sama, kadang gue mau menyampaikan pesannya itu yang gue gak boleh salah gitu ya pas gue mau press con, yang press con kan desainer semua gitu gue agak sedikit kayak, bingung mau menyampaikan mereka tuh mikir gue berat streetwear blablabla tapi mereka tuh gak ngomong, ya apaan sih streetwear sebenernya gitu lu semua kayak, gue pengen nyampein pesen aja gitu lu kan maksudnya kelasnya high fashion brand nih ya harusnya kalian juga paham, semua high fashion brand sekarang lagi pengen ke ala-ala streetwear gitu semua gitu mereka tuh nyampein apa gitu mereka punya movement apa, harusnya dari mana streetwear tuh sebenernya ya gue berusaha jujur menyampaikan gue dengan basic background gue emang gue dari band-band-an, scene-nya punk rock, dari gigs ke gigs, gue deket sama scene skateboard juga ya gue berusaha menyampaikan untuk bikin karya ini tuh gue jujur, jadi gak usah bahas streetwear streetwear-nya deh gitu ya 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 jadi PR gue tuh menyampaikan ke media, terus ketika gue di presscon itu gue harus menyampaikan karena gue membawa lokal brand yang lain nantinya gitu loh karena intinya disini gue bilang ke Buria Juwita bu, ini brand nih gak lift doang bu yang begini karena dia tau aja gue doang kan yang kena radar dia gue bilang banyak banget brand temen-temen gue di belakang yang mereka tuh harus ngerasain ini juga bu lu harus kasih kesempatan mereka itu buah dari lu iya iya sebenernya kesitu tapi memang gue menyampaikan itu ya diem-diem aja biar maksudnya juga gue gak mau dibilang palawan kesiangan juga gitu tapi harapan gue sebenernya sama aja bukan buat liftnya doang gitu buat semuanya gitu seru juga tuh ya kalo ada catwalk isinya ke anak-anak iya satu slot gitu udah gila udah gila tapi nyapin itu sama ya bener-bener satu slot ya itu sih kayak di fitting terus nanti pas fitting si Buria Juwita ini kan kurator jadi kayak ngeliatin ini ada yang kurang nih kalo mens tuh yang gini-gini lu harus potong sedikit lagi iya diperhatiin sampe segini iya diperhatiin sampe segini itu Plaza Indonesia tuh Louis Vuitton terbesar deh iya iya bener kan secara mall pun itu high-end itu parah nah dia pun cerita gimana kenapa dia bikin men's fashion week eh bikin acara fashion week ini di Plaza Indonesia karena dia tuh gak punya market sih di Plaza Indonesia sebenernya kalo bukan gara-gara acara-acara kayak gitu orang baru mau dateng betul sih exhibition iya dari 75 artikel yang lu bikin ini ini apakah ada beberapa yang khusus buat reject yang bikin lu pusing gak jadi lu harus bikin lagi kemarin aja sih kemarin aja denim gua ada satu yang gak dikancingin ini ini live nih ini live juga kemarin ada yang gak dikancingin satu gitu ya gua gak tau sih gua cek di hari terakhir pas teaming gitu masih ada gua liat di fotonya lah kok ini kelepas gua bilang ada aja gitu-gitu sih tapi tuh tetep pake aja tuh jadi dari 75 itu per artikel satu iya 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 paling gak lu siapin biasanya kalo buat acara fashion show tuh lu mesti hari stylist tapi gak tau ya kalo lu paham banget sama cara styling si Urban juga itu sih bebas-bebas aja karena kalo gua mikirnya pesen gua artikel gua basic nih semuanya gimana caranya gua styling ke orang dipake sama orang tuh karena ini runway kan ada orang yang mikirin aja sih gimmick aksesorisnya pake apa gitu-gitu gua lebih percayain ke orang aja terus juga orangnya unik-unik tuh bih ada Tirta ya ada nah ini jimmy tuh yang paling menaik perhatian tuh ini ini jimmy gimana nih gimana nih jadi sebenernya balik lagi ya satu orang yang pertama kali gua hubungi itu memang si Tirta oke Tirta tuh satu-satunya orang juga yang gua gak suka sama dia tadinya sama kita juga Tirta sekarang masih malam gua sama ah iya sama Tirta kemarin pun gua ngomong sih sama dia maksudnya gua juga mesti ngomong sama dia kalo kita memendam sesuatu gitu kan gua juga kemarin pada saat Tirta akhirnya jadi muse gua tuh kayak gua bilang sama Tirta lu anjing gua dulu gak suka sama lu nih cuma sekarang kebuka mata gua nih lu punya movement yang banyak selama itu positif buat brand-brand juga gua pulih support lah gua bilang iya 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 kayaknya in terms gua minta bantuan dia juga sebenernya bukan untuk bersuara sih tapi gua butuh satu sosok yang emang di jaman ini dia punya apa ya kapasitas dan punya emang dia menyuarakan sesuatu aja nah itu salah satunya kenapa gua undang Tirta karena ya dia kan lukang pride ya iya gua ngerasa salah satu orang emang harus ada dia disitu gitu terus abis itu ya orang yang kedua gua contact adalah Jimmy Upstairs iya gua sebenernya boleh ngasih minum dong eh ada akuan gak sih aku ada 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 Riko nyapainan bir mulu sih di lu juga ngasih tau dia ya lu percaya siapa di lu bisa semua tamu lu bisa semua tamu begitu terus eeem Jimmy Upstairs ya ini salah satu juga pencapaian gua punya brand sih jadi way back berapa tahun lalu ya gua lupa mulainya kapan tuh nah kita lagi mau ngomongin brand nih jadi kita tanya tahun-tahun 2012 ya 2012 kita mulai dari ini aja kenapa namanya Lift hmm kayak gak aneh juga nih gua ditanyaan kayak gini iya bener gua mau nanya tuh sama lu eee Lift itu namanya tahun 2012 ya dulu banyak banget brandnya mengatas namakan gajah gila banget iya gila gitu gua sih neger gua juga gila mengatas namakan itu kan gajah daudaran terus gua ngeliat gue juga ditawai itu suka sebenernya kultur itu Di luar pun ya bebas, orang mau konsumsi itu, dan mereka menyuarakannya tanpa ada halangan, bebas aja, mereka mau campaign kayak gimana ya Tapi kan kita di Indonesia nih ya, agak sedikit jorok kalau gue ngeliatnya gitu Dan pembawaan nama weed itu tuh kayak banyak banget brand yang bawa-bawa 420, terus weed gitu-gitu Gue kayak ngerasa, anjing, serem apa ya, vulgar gitu Tapi memang waktu itu pada saat gue ngambil akhirnya dapet lift itu, kan waktu itu brand juga lagi banyak yang go green gitu-gitu kan Gue tempelin lah kesitu, tapi sebenernya, yang gue ambil itu sebenernya lift itu udah jadi satu sama si slogannya good times kan Karena emang selalu good times ya? Iya Tapi kan good times ya Tapi kan good times-nya tuh sebenernya lebih luas kan, gue di situ aja gitu That's why makanya gue punya karakter si Mr. Good Times ini gitu Itu kayak karakter impian gue lah Ya kalau dari segi nama, kira-kira sebenernya kayak gitu sih Tapi sebenernya gak jauh-jauh banget, lebih ke good times-nya gue kalau mau dibahas gitu Kalau lift-nya sendiri ya gue udah nempel aja sama bolt-nya si lift itu dan placing down-nya itu udah gak pas Derempel banget Kalau untuk gue, pas gue pertama kali ngeliat lift tuh warnanya gak cuman monotone kayak hitam putih, hitam putih, tapi kalian tuh berani tuh warna-warna yang aneh Kalau untuk bikin item-items yang warna biasanya kebanyakan brand belum berani, itu apa tuh? Nah ini salah satunya demografi, perjalanan 2012, gue tuh sebenernya bikin sama aja, hitam sama putih Gue bikin headwear doang, gue pernah cerita juga sama Rico Gue pertama tuh developing headwear-headwear semua, belum berani bikin t-shirt Karena gue suka banget pake topi, dulu kan snapback gitu Sampai jalan satu tahun selling-nya kok kurang gitu kan Kayaknya gue bikin aparel di 2013, 2014, 2015 ya Jalan-nya gitu aja, gue masih sedulian gak nombor gue sama karyawan gue Terus tahun 2016 tuh gue inget banget, eh sorry, 2015 gak usah Itulah pertama kalinya, gak tau gue ya otak gue twist kemana, gue lagi baca-baca aja tuh 2015 Pantone, kok ngasih gitu, gue lupa 2015 atau 2016 Pantone of the year gitu Jadi muncullah si warna pink itu dan gue langsung liat semua instagram brand Wah lagi gak ada nih bikin warna pink nih Pas banget nih kalo gue bikin warna pink nih Pasti tau kan Oh iya si pink itu? Iya, itu pertama kalinya tuh Temen-temen gue kayak bilang, lo yakin anjing mau bikin warna pink siapa yang mau pake cuy Jadi lo liat sekarang nih, lo liat nih 2 tahun lagi nih, early 90s nih, culture-nya naik banget nih, tahun 90-an bakal naik lagi nih Gak tau, gue pasti yakin banget nih sama majalah ini nih, article ini gue bilang Ya akhirnya bener kan, waktu tahun 2016-2017 tuh lagi gila-gilanya 90-an di mana-mana gitu Ya gue coba itu pertama kali, literally, gue masuk jaklot pertama kali, gue doang yang pake baju warna pink Gue bikin warna pink gitu Gue langsung gila Langsung gila, dan gue ngeliat kanan-kiri tuh kayak, buat-buat sebelah kayak, ngapain pake baju warna pink nih Tau-tau hari ke-duanya pake baju warna pink semua, temen-temen itu Panitia juga Panitia juga, iya Jaklot waktu itu bikin kaos panitia, sempet warna pink Setelah gue bikin warna pink, dan setelah itu jadi banyak banget warna pink sih Ya setelah itu ya gue ngebacanya, kok emang culture tahun 90-an, 80-an akhir tuh emang bagus banget gitu kan Kalau gue angkat jadi, apa ya, tema gitu Ya akhirnya, gue gak bilang gue pertama kali ya Tapi memang yang gue liat, yang gue tau, waktu itu pada saat gue bikin kultur 90-an tuh, trend fashion 90-an yang gue angkat tuh Gue liat ke kanan-kiri, memang waktu itu belum begitu banyak bikin Karena itu balik lagi kan, ketika kita ngomong 90-an, gue lahir di 90-an Tapi gue berusaha jujur ngambil inspiration-nya, gue sama nyokap gue dibeliin Benetton gitu Orang-orang gitu Iya, gue dibeliin gas juga dulu Jadi itu kan brand-brand yang jadi inspirasi gue juga gitu Sampai akhirnya gue sempet bikin tagline juga United Colors of Leaf, harusnya United Colors of Donato Oh lahirnya 90-an sama kayak kita Dua Dua Donchik lebih mudah lah nih, Donchik Moon Oh gitu Donchik Sekarang gue penasaran tadi kan bicara soal logo dan tahun berdiri Benetton Tapi inspirasi-inspirasi Leaf tuh kita bisa tau juga Sama istrinya Dan ada karakter terpenting juga tuh, namanya Bangku Lo gak tau kok. Gak tau gak gue tadi. Ini karakter terpenting dengan bangku ya. Gak deh. Gak deh, gue gak bener-bener ngejaplah sih. Gue tuh selalu loading. Gue gitu. Karena gue anaknya main fashion week banget sih. Cinco banget ya. Cuma ceritain deh gue nih. Pas 2012 gue bikin itu tuh. Gue lagi mantau. Brand-brand yang gak usah jauh-jauh ya. Gue ada kakak-kakak nih. Di band si Piwi Gaskin disitu. Karena paling kecil di Piwi. Muka paling tua. Doci punya sande-sande. Gue tau dia perjalanan dulu sebelum bikin sande-sande. Dia bikin bakjang. Ai punya The Dirty Harry. Mulai lah gue ngedelik-delik tuh ngeliatin gitu kan. Gue agak bingung pada saat gue starting bikin si Liv ini. Kayak Doci dengan sande-sandainya. Ambasadornya Doci sendiri. Ai dengan Dirty Harry-nya. Dia. Ambasadornya dia sendiri gitu. Sampai akhirnya. Ini kalo gue bikin Liv. Terus gua-gua lagi yang muncul. Sama aja dong. Gitu loh maksudnya. Menggunakan gue juga. Tapi memang gak menutup kemungkinan. Gue masih ngakuin sekarang. Gue masih bantuin boosting untuk campaign Liv gitu loh. Untuk menyuarakan. Karena gue sebagai owner. Ya harus pick up juga gitu kan. Tapi dari awal. Itu gue bikin. Gue sengaja gak mau muncul gitu loh. Karena gue ngerasa apa ya. Siapa gue gitu loh. Karena gue bikin komunitas ini. Mix sama inspirasi dari temen-temen gue. Oke. Gue seneng dateng ke gigs hardcore. Gue suka punk rock. Background gue dari skateboard. Tapi pelakunya sebenernya bukan gue. Gue anak band gitu kan. Gimana caranya. Gue bikin knowledge buat brand gue nih. Semuanya ada pelaku-pelakunya gitu loh. Oke. Tapi bukan gue gitu kan. Salah satunya gue oke. Gue ada di scene punk rock juga gitu. Akhirnya. Yang banyak menginspirasi gue tuh. Gue ngobrol sama si Bangku ini. Karena dia tua ya. Pengawasannya luas banget gitu kan. Itu salah satu gue kadang-kadang. Kalau mau bikin campaign yang lama-lama. Gue pasti akan diskusi dulu sama dia gitu. Salah satu contoh lah. Misalkan. Waktu itu. Kultur yang. Cemen-cemengan itu. Yang gue bilang bikin desain-desain itu. Gue banyak. Ngobrol sama si Bangku ini awal-awal. Terus dia yang muncul. Karena. Dia kan. Emang. Apa ya. Gue bilang tadi. Generasi menolak tua. Dan dia. Untuk. Yang. Dulu-dulunya. Jadul-jadulnya tuh. Gue banyak nanya sama dia gitu. Kayak misalkan. Gue pengen bikin campaign waktu itu. Gue. Gue pengen banget. Dia bikin campaign. Foto. Foto campaign-nya Liv itu. Di. Tempat. Bokul-bokul. Tapi jaman 90-an gitu. Anjj. Gue punya kalau ditutup disitu aja. Gue kan gak tau apa-apa ya. Dia bilang yang bercerita. Gak. Gak. Tahun segitu. Iya. Tahun segitu belum bokul. Gak. Pasti berita. Dia juga tipenya gila. Gila. Jadi. Knowledge-nya tuh gue dapetin dari dia. Iya. Misalkan kayak. Ku. Gue pengen ngangkat. Misalkan Ian Curtis. Apa nih yang mesti gue angkat. Misalkan diriki. Ini. Oke banget nih. Jadi. Gue berusaha untuk. Kalau gue bikin sesuatu karya. Knowledge-nya harus jelas. Ketika gue gak ngerti apa-apa. Gue harus diskusi dengan orang yang tepat. Gitu. Gitu. Tapi gue lebih kesitu. Dan. Gue punya nama liftgang gitu kan. Iya. Itu tuh memang yang bikin tuh. Awalnya dari kita-kita. Oke. Dari background orang yang berbeda-beda. Oh ini anak skate. Dia masuk ke liftgang ini. Tapi dimulanya memang dari tim Indie gue. Salah satunya sih bangku itu. Dia tuh dalam berfashion juga. Udah umur 42 juga gak malu. Gitu lho. Karena dia mikir. Oh ini ada dulu kayak gini. Salah satu contoh nih. Misalkan kayak Jimmy Upstairs. Yes. jimmy upstairs kenapa akhirnya mau fashion show jimmy upstairs tuh sama jimmy danger sama kan? sama kenapa dia mau fashion show? gua minta tolong bangku gimana caranya jimmy mau fashion show? oke, legendnya siapa nih? dia ngeproach tapi gua kenal sebenernya udah gua sering support dia main upstairs manggung pake baju lift itu udah berapa kali, udah 4 atau 5 tahun nah, akhirnya bingung kan jimmy kan gak mungkin juga mau kalo dia gak ada kybladnya juga pasti dong asal jalan aja gitu rootsnya dari mana sih? balik lagi makanya gua bilang brand tuh penting banget rootsnya gitu setuju, setuju terus dia akhirnya mulai mikir-mikir gimana ya cara bikin jimmy mau ya? gua kepikiran kok igipop? igipop kan fashion show tuh igipop fashion show tuh itu kybladnya si jimmy kan gua bilang gak ada masalah tuh gipop biarpun dia buka baju di runwaynya kelvin klein kan ceritain lah gini-gini-gini akhirnya ngobrol jimmy ke gua kita ngobrol-ngobrol iya sih dalam menyampaikan fashion itu jangan gua pikir juga gak dari musik semuanya semua tuh orang mau menyampaikan fashion yang aneh-aneh itu sebenernya banyak juga menggunakan musisi dari dulu gitu salah satu contoh juga bisa dibilang si siapa? gua lupa yang mukanya dilukis gua kurang kenal tuh pokoknya musisi leh legend-legend gitu lah termasuk ya David Bowie David Bowie iya dong jelas kan sekarang kalo orang fashion sekarang kurang notice tuh David Bowie tuh bikin trend apa di fashion padahal dia gila banget gitu kan nah itulah salah satu contoh oke jadi ada knowledge-nya lah ibaratnya nah berjalan 2012 itu awalnya memang gua gak mau muncul jadi orang di depan untuk bilang kalo lift nih apa sebenernya gua bikinlah komunitas itu gitu oh suka hiphop masuk suka punk rock masuk ya intinya nge-gather orang-orang yang di kolamnya masing-masing sama skate gitu dan gua bikin lift juga itu dikarenakan memang kecilnya gua ya gua deket sama brand-brand skate aja sih gua belinya pasti kan kalau pasti gak jauh-jauh jaman dulu di planet surf juga kan pasti ada yang ambil nyari pekel walaupun itu bukan skate gitu ya susi gila ball itu bukan ya surf lah ya kan tapi kan di tahun itu kan nempel gitu betul gua beli papan speedfire dulu di topo speedfire masih di malut taman agreg gua tuh kenal musik aja itu gara-gara Tony Hawk Pro Skater gitu gua main Tony Hawk Pro Skater kalo liat musik-musiknya tuh gua kenal Blink akhirnya ya itulah awalnya gua bikin ke band jadi kalo ditarik polur backgroundnya emang gua tau fashion tau musik itu dari kulturnya skateboard kecil pun gua main tapi gua agak lama gak main tapi gua tetep merhatiin si brand-brand skate gitu itu nah itulah yang bikin jadi inspirasi gua dari tahun 2012 tuh ya mostly sih brand-brand skateboard sih gitu makin kesini lu pertamanya kan dia gak mau lu kan gak mau expose cuman makin kesini lu mulai ketarik nih kayaknya nih gua sebagai yang punya brand ini kan kalo sekarang harus ada muka-mukanya nih ya apakah lu udah mulai terpanggil nih kayaknya gua udah harus harus berdiri nih dia punya muka gitu hahaha gak tau ya gua juga gak bilang orang yang narsis sih orang bebas mau speak up buat brandnya sendiri gitu tapi kalo gua sih tetep gua filter aja sih biar gua juga maksudnya gak berpikir karena yang bikin juga sebenernya ini gua gak bilang 100% itu dari tangan gua dan dari otak gua ya tadinya gua mau ngajak director gua kesini kebetulan dia juga lagi sakit kan gua pengen orang juga harus tau isinya di dalam lift tuh bukan sekedar soal Aldi gitu loh tapi si komunitasnya ini yang penting buat gua ya buat gua sih sah-sah aja dan gua agak sedikit mau speak up sekarang ya di platform-platform tertentu aja gitu bukannya gua sombong tapi kalo untuk dari secara berbisnis gitu ya kita ngomongin komunitas gua mau bicara gitu tapi kalo gua ngajarin lu bisnis gua gak ngerasa kita cocok untuk ngomong ngajarin bisnis ke orang gitu bukannya malu gitu ya tapi gua gak mau ngajarin orang buat berbisnis karena setiap orang pasti punya cara tersendiri gitu dan apa yang gua tuangin ke mereka juga belum tentu mereka 100% bisa ngikutin apa yang gua jalanin betul betul jadi kalo ngebahas soal bisnis gua mendingan ngebahas soal yang gini-gini gitu kayak emang kultur proses gua dari awal gitu tapi bukan lu ngejalanin bisnis tuh kayak gimana sih untung rugi bla 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 gitu gua gua lebih tertutup kalo soal kayak gitu sih alhamdulillah mau ikutan platform ini berarti kita juga bersyukur berarti menurut lu kita oke lah ya bisa menyampaikan pesan lah ya intinya kan sebenernya lagi kesitu kan kalo tadi kita udah ngomongin clothing nih ko fashion week juga sekarang kita ngomongin musik kan itu fashion week juga nih lu kan seorang drummer juga kalo untuk di dunia drumnya nih inspirasinya atau hal kejadian apa nih yang pertama yang bikin lu nah ini agak-agak mau ngomongin boleh Travis Barker tuh salah satu orang role model gua yang sampe sekarang gua masih look up banget ke dia tapi gua gak mau jadi kayak dia cuma untuk inspirasi hidup gua pasti ngeliat ke dia yang pertama dia drummer sukses terus dia bikin floating line itu salah satu juga gua bikin lift karena gua liat yang siapa sih drummer yang jaman itu ya bikin brand terkenal berarti kan dia punya famous stars and straps biarpun sekarang gak nyambung karena dia dia into lifestyle nya tato terus hip hop banget gua juga gak bisa ngikutin karena ya balik lagi knowledge gua tentang mungkin ya tentang hip hop atau tato juga gua gak kesitu gitu makanya gua cari penjelasan yang lain kalo di lift definisinya lain tapi memang gua dalam bermusik itu gua role model gua sih Travis Barker sih kalo gak ada dia mungkin gua gak nganggep band mungkin gua gak punya floating line ya mungkin gua gak jadi kayak gini juga sekarang gua ya gila tapi belum pernah ketemu dia belum belum gua berharap itu halo gua Travis Scott tapi gua masih nganggep gua gak malu sama sekali kalo dibilang kadang orang gue siapa bro ini lu apa inspirasi inspirasi lu ngedrum Travis Barker emang beneran dia sih kalo yang untuk sebelum-sebelumnya gua kenal musik yang bener-bener sampe akhirnya ngelotok batipa lagu emang musik-musik itu sih evanglory bling no effects punk melodic tuh dulu gua dengerin tuh sebagai orang awal tuh punk melodic iya dan gua juga tau roots-nya kan some 41 iya tapi kan ada roots tuanya tuh propaganda, descendants banyak lah gitu ya gua pun tau setelah gua tau bling gitu iya remons iya gua tau remons aja setelah gua dengerin bling gitu remons bayi dari New York gila nah sorry kalo selain drum sendiri apakah passion lu bikin lu apa tuh curious sama instrument-instrument lain apakah ada passion di instrument lain juga yang orang-orang ini belum tau nih ya lu tuh ada skill disitu juga cuman ga ada sih ga ada sih ga ada belum ada sampe saat ini sih paling gua pengen bikin bisnis makanan sama bini gua karena bini gua juga buat masak kan iya dan cuannya lumayan besar banget gitu tuh untuk makanan yoi tapi maintainingnya juga karena makanannya bisa basi tuh yoi kalo ga itu repot ya mungkin bisa dikasih lift di makanannya masih habis tuh itu salah satu gua pengen bikin tapi makanannya yang nyambung sama ya kulturnya lift ya lift kan ke amerika banget kan dia lift yang dia maksud dia maksud tapi lu ngomongin sama bini gua gua pengen bikin cookies sih iya itu deh cocok kan dan lift kan kalo mr good times yang diliat kan amerika banget nih makanannya juga ya paling hotdog burger iya cuma gua mau bikin mungkin kalo burger 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 nasi uduk dalamnya nasi uduk gitu tetep indonesia lah bisa juga tuh inovasi tuh iya salah satunya juga gua tuh kadang-kadang suka bingung gitu brand lokal mau muncul blow up ke seluruh dunia tapi tetep aja kultur luar lagi yang dibawa kan makanya gua mikir tuh gimana sih caranya ya kita menumbuhkan rasa emang lokal pride itu bukan sekedar kita bikin produk yang udah bawa indonesia doang tapi emang ada penjelasan tentang kultur indonesia gitu salah satu contoh kemarin gua bikin campaign di warteg gitu gua kayak liat gitu responnya tuh orang-orang malah sebaliknya apa enggak walaupun masih banyak yang belum terindukasi gitu banyak customer yang akhirnya berhasil kan cukup ya kayak kemarin Tirta ngomong gitu bro lu tau gak sih lu tau gak sih lu tau gak sih lu tau gak sih iya salah satunya ada beberapa model-model yang gua kalo ngeliat model kan suka yang aneh-aneh gitu iya itu betul padahal itu sebenernya kalo di luar tuh mahal banget model-model gitu kan orang kadang suka gak paham masuk ke komen gila gak modal banget sih model kayak orang sakit gini-gini gua sih gak pernah gua bales netizen iya biarin orang yang kalo kesel sendiri ngebales sendiri nanti ada ngebelain gitu oh dia tipe nya begitu luar-luar nanti di video ini komennya juga jangan dibaca karena kemarin anak-anak ada yang ngomong Bi omong apa tuh dia ada yang nyampein ah lift tuh kurang tuh circle kita juga iya 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 terus kata Ali udahlah masin ladini siapa sih? aduh lupa gue terkasih lift dulu aja tuh jangan disebut juga hehehe tapi yang cerita siapa ya mauhan apa Ali mah gak mau ladini tuh gitu-gitu tuh mungkin nanti untuk usaha cookiesnya lu jangan lonjolin gue tuh hehehe bahaya bahaya kalau untuk liftnya sendiri eh plan besar ke depannya ada apa lagi atau mimpi lu mau bawa lift tuh mau kemana gitu gak muluk-muluk sih maksudnya market yang lebih besar dan kadang juga orang mungkin bingung ya pakai baju gue ya ada beberapa orang yang kadang-kadang suka ngomong lift susah kadang-kadang gue mau beli karena gue selera gue yang gini-gini eh gue menciptakan produk yang orang dateng ke toko udah gak ada pilihan untuk beli apapun yang mereka pasti suka gitu oke mulai dari harga ataupun artikel-artikelnya gue harus bikin yang lebih jangan selektif sih lebih mass lagi bukan piecesnya tapi siapapun orang bisa pakai umur 15 tahun dateng dia suka yang rame-rame bisa pakai umur yang working class gitu misalkan yang emang emang kerja setiap hari gue sediain ke meja-meja yang masih common gitu iya desain yang biasa-biasa gitu berarti arahnya mau di lebih ke generalit di awamin lagi iyalah tapi masih akan ada karakter liftnya sekarang kita lihat kan ya kayak full print pasti pasti itu masih akan terus ada sih oke dan gue juga kadang-kadang suka bingung ya misalkan kayak orang customer gitu mencerca customer lain untuk pakai baju gue itu yang kadang-kadang bahaya sih sebenarnya tapi memang biarin aja sih opini masyarakat yang ngebenerin sendiri at the end nantinya gitu karena kan kadang-kadang ini gak cocok dipakai sama anak bocak kayak begini men who the fuck you are men kasih tau orang untuk pakai baju apaan sekarang kalau orang mau beli mobil warna pin terus dicerita sama orang dia punya duit kenapa enggak terus kan iya dong sama kayaknya gue ke customer gue bang gue kemarin dari ini malu-malu tapi gue dikatain sama orang dia biarin aja orang kayak gitu gue cuma bisa adukin pasti lah gue masuk Jakarta keras bang iya kan akhirnya gue pake ini gue bilang gini lu boleh lu boleh komen lu gak lu sebenarnya gak ada yang salah sih ya kalo orang cuma komen outfit lu cuekin aja tapi kayaknya lu ada yang salah deh gimana ceritanya lu bisa pake atas bawa bendera terus lu pake sendal jepit ya itu ada yang salah gue bilang lu kenapa gak pake sepatu ya kayak gitu kayak gitu aja sih sebenernya sih dan gue kadang-kadang ini nih masuk ke Jakarta keras nih si flag bendera ini ya kalau itu pecas yang bendera emang gue sih beneran jualan sampai 3 juta ya reseller ya ada tuh terus juga di pakaian ya kan pake anak-anak tuh itu jadi pertama kalinya gue pesen bahan ke pabriknya Zizara sama Topshop kok gitu gue developing bahan karena first release nya gue cuma bikin satu roll gue dapet bahan di Tanabang nah ini cara gue liat bahan di Tanabang lah ya gue tuh suka nanya sama tukang bahan kayak mas ada bahan yang gak laku gak laku gitu gak yang rame-rame gitu maksudnya gimana iya pokoknya yang gak pernah disentuh sama orang nih jadi gue kadang-kadang nyari bahan tuh yang jarang disentuh orang oh ini nih ada di gudang ini nih ini jarang keluar nih udah 2 tahun gak keluar-keluar misalnya gitu gue pilih-pilihin order yang cocok satu ya gue bikin sebagai trendnya aja sih gue beraniin aja untuk set the trend duluan gitu dan berhasil sama ini Alhamdulillah walaupun ya tetep lah namanya bisnis ya gue juga tetep masih gambling gitu membaca beberapa bisnis artikel tuh masih miss juga cuma di artikel-artikel tertentu gue miss aja sih kayak yang itu contoh ya yang si bendera itu gue rilis satu roll doang tiba-tiba naik berapa bulan kemudian di forum harganya 4 juta 3 setengah juta gitu satu set kan gue mikir wah ini gue harus rilis lagi nih supreme aja rilis box logo iya tiap tahun juga gak ada masalah kan iya gue rilis lah sekali lagi nih tau juga gak gue restock jatohnya kan rilis lagi tapi di tahun berikutnya gue masukin pertama tuh gue mau bikin kalo gak salah dibuka slotnya 100 pieces 100 set tau-tau masuk di tiga hari pertama tuh udah 450 set kan gue bingung bahannya dari mana di tanah bangan gak ada kan itu kan bahan sisa garmin tau kan pasti luar itu gitu kan cik gue bingung duit udah masuk pula ya kan banyak yang bilang yaudah gue telepon aja ke publik gitu minimum berapa gue bilang oh gak apa-apa kita disini 200 share pun kita terima tapi harganya sekian hahah cik mahal banget gue bilang yaudah gue walau-walau aja tiba-tiba gue masukin selama satu minggu aja udah berapa masuknya taunya masuk 1200 sekian pieces yang haruskan gue ngambil bahan itu ke pabrik 3000 meter gila kayaknya 3 kilo hahaha gue telepon aja langsung si pabrik bahannya yaudah saya mau bikin timelannya gini 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 dibikin lah persis sama kayak bahan yang pertama jadi desainer bisa itu literally copy si bahan yang pertama itu bener-bener ya bener-bener ya bener kira masuk emang rilisnya di jaclet lebaran bener kan hmm PEO sebenernya PEO itu PEO tapi ya offline nya disitu mungkin ya mereka ngambil ya mereka ngambil disitu oke kalo tadi kan lu bilang nih apa kalo untuk ngajarin secara bisnis ke anak-anak gitu ke orang-orang lu gak mau bukan gak mau banyak sih temen-temen yang udah ngajarin mereka maksudnya gua gua mendingan kita bahas yang lain gitu lah maksud gua dari sisi lainnya nih untuk menyemangati adek-adek yang lagi pengen bikin clothing apa tuh yaitu in general berarti kita gak bahas teknis lah ya kalo in general sih ya lu baca buku Bob Sadino sebanyak-banyaknya nah gua banget tuh sesuatu penek gua di atas dengkul harus ya maksudnya gua setuju sama Bob Sadino ya menurut gua juga sekolah bisnis kayaknya gak penting gitu iya 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 gua ya belajar learning by doing itu emang paling enak lah gua mindrap pun kayak gitu jangan terbebani sama bisnis plan kayaknya bisnis tuh kaku gitu ya padahal sebenernya tukang jalanan jamu pun udah berbisnis betul berusaha lah untuk kayak gitu gitu apa yang di depan mata ya lu lakuin aja gak perlu lagi mikirin bisnis plan kegagalan nanti kedepannya risikonya begini udah becabang duluan yang satu aja belum-belum mulai start bisnisnya gitu straight bisnis yoi jadi kayak yang di depan mata aja passion lu apaan lu suka makan gak mungkin juga lu bisnis clothingan betul betul lu suka belanja passion masa lu jualan itik sama ayam kan gak mungkin jadi ngebaca passion itu nomer satu nomer dua lakuin aja dan jangan nge-set gua harus punya duit sekian puluh juta dalam satu bulan ntar dulu deh gitu-gitu aja padahal harus berapa bisnis ya langsung lakuin aja tolong menurut gua sih dan market itu juga berarti motonya naiki dong apa tuh just do it just do it mereka lagi mereka lagi bener tapi emang jadi gua cuma bisa ngasih tau itu aja sih mulai aja dan jangan muruh kalo bikin bisnis gas aja langsung tadi lu bilang bahas jamu si bihan sering ke toko jamu tapi bukan beli jamunya ya apa tuh warna merah pokoknya tuh ya ha 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 jako lil'in Terima kasih.